selamat pagi adik-adik yeay ketemu lagi nih dalam info online pada pagi hari ini adik-adik tau gak pagi ini kita ditemani sama siapa hayo iya betul hari ini kita akan ditemani oleh kak rara sebagai liturgi dan kak ade sebagai pembawa firman jangan lupa siapkan alkitabnya ya adik-adik yuk adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita kita angkat pujian dari kidung ceria yang berjudul biar kanak-kanak datang kepadaku adik-adik boleh sambil berdiri ya biar kanak-kanak datang kepadaku itu sabda yesus dia memanggilku kini aku datang siap menghadapnya kini aku datang yesus memanggilku biar kanak-kanak datang kepadaku biar kanak-kanak datang kepadaku dalam pasukaran susah tak terhibur padanya ku datang yesus memanggilku kita lanjut pujian yang kedua ya adik-adik kanak-kanak datang kepadaku konganku hendak ku pakai melayani Tuhanku kaki juga ku gunakan ikut yesus Tuhanku mataku melihat dia ku dengarkan suaranya juga hatiku sedih terus percaya padanya sebelum kita memulai ibadah kita kita berdoa ya adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya siap Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan atas penyertaanmu di sepanjang minggu yang lalu terima kasih juga atas nafas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari minggu pelayanan anak secara online ini berkati juga ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam namamu amin Aja aku mendengar seperti Samuel milah kau memanggilku seperti Samuel Tuhan panggil namaku, beri waktunya padaku Aja aku mendengar seperti Samuel nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman dari KAD kita berdoa terlebih dahulu ya sikap doa yang baik tutup matanya dan lipat tangannya kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus kembali kami mengujak syukur ya Bapak karena kami boleh mengisi dan memuji dan memilihkan namamu di pagi hari ini ya Bapak Bapak sebentar adik-adik akan mendengarkan sebagian dari firman mu yang akan dibawakan oleh KAD biarlah adik-adik boleh disiapkan hati dan fikirannya ya Tuhan serta berkati juga KAD yang akan membawakan sebagian dari firman mu ini ya Bapak inilah doa kami ya Bapak haleluya amin Shalom adik-adik bersyukur kalau hari minggu ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat setelah tadi adik-adik menguji Tuhan kini tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan nah sebelum baca Alkitab KAD mau menampilkan satu gambar adik-adik silahkan lihat dan tebak ya gambar apa sih ini yuk lihat adik-adik betul sekali KAD tepuk tangan ya gambar yang KAD tampilkan tadi adalah gambar telinga coba adik-adik pegang telinganya ada? iya betul siapa yang menciptakan telinga? Tuhan nah adik-adik ada apa sih KAD? kok ada urusan dengan telinga? yuk KAD minta adik-adik bacaan Alkitab kita hari ini dari Imamat Pasal 8 adik-adik buka Alkitabnya Imamat Pasal 8 ayat 1-10 KAD akan bacakan ya adik-adik perhatikan Alkitab adik-adik Imamat Pasal 8 ayat 1-10 dengan judul Perikob Pentahbisan Harun dan anak-anaknya Tuhan berfirman kepada Musa panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian minyak purapan dan lembu jantan korban penghapus dosa dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya lalu berkumpulah umat itu di depan kemah pertemuan berkatalah Musa kepada umat itu inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnya lah mereka dengan air sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya diikatkannya ikat tinggang dikenakannya gamis dikenakannya baju efot diikatkannya sabuk baju efot dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya dikenakannya lah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumir kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semua itu ya sampai disitu pembicaraan firman Tuhan kita adik-adik adik-adik Kak Adi mau tampilin gambar lagi nih buat adik-adik dilihat dan ditebak ya gambar apa sih ini yuk dilihat ya adik-adik ya gambar apakah ini betul sekali adik-adik ini adalah gambar anak yang sedang mendengar kira-kira tadi adik-adik lihatnya anak itu mendengar serius atau enggak sih serius betul kenapa sih adik-adik kita harus mendengar dengan serius supaya kita tahu apa pesan yang disampaikan oleh orang lain yang bicara kepada kita kira-kira bisa enggak sih kita paham apa yang orang lain bilang kalau kita tidak memperhatikan dan kita enggak dengar dengan baik apa yang diucapkan pasti enggak bisa adik-adik jadi harus benar-benar mendengarkan nah seperti bacaan alkitab kita hari ini adik-adik Musa diperintahkan Tuhan untuk memuduskan Harun beserta anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam nah adik-adik Musa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dengan benar adik-adik harus tahu kalau adik-adik mau seperti Musa maka adik-adik harus benar-benar mendengarkan perintah Tuhan harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan adik-adik harus mendengar dengan baik selain mendengar firman Tuhan adik-adik juga harus mendengar nasihat orang tua nasihat kakak nasihat kakak sekolah minggu nasihat kakek nenek dan nasihat orang lain yang baik yang ada di sekitar kita dengan mendengar dengan baik maka kita bisa menjalankan semuanya dengan baik kita dapat menjalankan perintah dengan baik kan kayak lagu adik-adik kayak ada satu lagu tuh ya kan kita punya lagu apa ya tebak ya betul kan ada lagu tanganku hendaku pakai melayani Tuhanku kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku mataku melihat ku dengarkan suaranya ya kan berarti mari adik-adik mulai hari ini mulai saat ini kita mendengar dengan baik mendengar firman Tuhan dan mendengar nasihat setelah mendengar kita melaksanakannya dengan baik sampai disini cerita kak adik-adik untuk minggu ini kita bersatu di dalam doa ikuti doa kak adik ya Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami telinga kami tahu fungsi telinga untuk mendengar Tuhan biarlah kami boleh mendengar dengan baik perintah Tuhan dan setiap nasihat terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin terima kasih kak adik atas firmannya adik-adik kita akan meresfer firman dari kak adik ya dengan sebuah lagu selamat di dalam orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan perkataanku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya adik-adik kita udah sampai di penghujung ibadah kita nih tapi jangan sedih ya minggu depan kita akan ketemu lagi nah adik-adik sebelum kita tutup ibadah kita kita akan angkat satu pujian lagi yang berjudul sudah waktunya hendak kita pulang sudah waktunya hendak kita pulang kita memaham mereka dari Tuhan kiranya Tuhan beserta tanah siapa dalam kita si besar amin amin adik-adik kita berdoa ya tetap dengan sikap yang sempurna kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan namamu serta kami sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu Tuhan biarlah firmanmu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik hari lepas sehari Tuhan berkati juga adik-adik kami ya Bapak yang belum sempat memuji dan memuliakan namamu lewat Youtube ini ya Bapak biarlah mereka hadir kembali di minggu yang akan datang ya Bapak inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapak amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga ku ber terima kasih amin selamat selamat hari minggu adik-adik jangan lupa kalau keluar rumah tetap pakai maskernya ya dan jangan lupa selalu cuci tangan bye 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 �� 아멘 om